Belum masuk ke pelajaran yang baru, saya ingin menanyakan pelajaran yang kemarin. Saya ngajarnya enggak di rumah, jadi bukunya ketinggalan. Pelajaran di pelajaran 12, kita pastinya mengetahui dua hal yang terpenting, kaedah yang terpenting, yaitu apa saja, Pak? Makulunsi, dan satu lagi. Daruf, Alhamdulillah kita sudah berapa kali meroja'ah, tapi enggak apa, kita harus berkali-kali meroja'ah ya. Makulunsi, itu disebut juga adalah Daruf. Daruf apa, Pak? Ada Zaman dan Makan. Dan Daruf ini ada yang Mabni, ada yang Mu'rab. Pada umumnya, Daruf ini adalah Mu'rab. Qobla, Ba'da, Sobahan, Naharan. Jadi yang namanya Daruf, yang namanya Makhulun Fihi, selalu masukkan, Pak. Makanya ada Qobla, kau tahu-tahu Qobla saja. Kenapa enggak Qoblu? Kenapa enggak Qobli? Ya kan? Nah, tapi terkadang Daruf ini bisa menjadi Kasroh. Karena ada Harfujat sebelumnya. Min Qobli ayat ya yaumun, ya kan? Nah, tapi ada juga yang Mabni. Kata Darufnya ini Mabni. Ya, apakah itu? Jadi ada Daruf Zaman, ada Daruf Zaman, ada Daruf Zaman, yang termasuk Ismabni. Awas aja, Pak. Kalau yang waktu seperti Amsi, gitu ya. Ada lagi, Pak, selain Amsi? Daruf Zaman? Mata. 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 Sohe. Kemudian, kalau Daruf makan, ada apa? Aina, Haythu, Huna, Hunaka, Sama, 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 Pak. Banyak ya? Banyak yang makan. Itu semua yang kita sebutkan tadi. Itu mansuknya tidak kelihatan. Karena memang kata tersebut adalah Mabni. Gitu, Pak, ya. Bisa diwami di sini. Dahab tu ilasuki Amsi. Ya, kan? Gak bisa jadi Amsa. Seharuskan, Mab'ulun fi kan mansukkan, Pak. Mansuknya dengan Fathah. Tapi di sini, Amsi. Ya, memang Amsi ini selalu diakhiri dengan Kasroh. Jadi, dia tidak akan berubah selama-lamanya. Baik. Sampai sini bisa dibahami ya. Kemudian, ada juga pembahasannya Daruf ini. Yang sebelumnya menjadi kata yang Mu'raf. Bisa dijadikan Mabni. Ada syaratnya? Syarat menjadikan kata... Dorfuz Zaman dan Makan. Eh, Dorfuz Zaman ya, kebanyakan ya. Itu menjadi Mabni. Gimana, Pak, caranya, Pak? Angga masih ingat? Setelahnya tidak boleh. Ada mudah. Sebenarnya bukan nggak boleh, Pak. Kemarin saya salah menyampaikan. Kayaknya Mahduf, gitu aja. Intinya, Mu'rafun ilihnya Mah. Mahduf. Beda sama nggak boleh. Kalau nggak boleh, berarti nggak ada sama sekali. Tapi ada. Cuman Mah. Mahduf. Tidak ditampakkan. Ya, terhapus. Jadi, Mahduf. Gitu aja, Pak. Yaitu apa, Pak? Kata apa? Koblu sama... Bakdu. Bakdu, ya. Koblu sama Bakdu yang sering... Yang sering dijadikan kalimat Kalau dia itu menjadi Mabni. Lam adhab ilal misro min koblu. Jadi, yang seharusnya Kalau ada min, Itu harus mencururkan, Pak. Tapi karena dia Menghilangkan Yang namanya Mudafun ilaih Kudifal mudafu ilaihi Maka Jadinya, Pak. Fa Yakunu Mabniyan Jadi Kata Koblah Menjadi Mabni Tapi Mabninya itu Bukan Kobla lagi Tapi Koblu Kalau ada min Dia min kobli Ya kan? Min kobli Ayatiyayaumun Ya kan? Di surat Al-Baqarah ada kan? Laba'un fihi walakullatun Ya Jadi, min kobli Atau Min koblu Min koblu juga ada di surat Al-Baqarah Min koblu Yastafthihuna Al-ladhina kafaru Walamma ja'ahum Walamma ja'ahum Apa ya? Walamma ja'ahum Rasulullah Min indi Saya lupa lagi Saya ingatnya lembarannya, Pak Lembaran ke-6 Pojok Baris pertama Kayak Satu di daya Kalau gitu Enak ngafalnya, Pak ya Tahu lembarannya Tapi Lapatnya belum Jarang merocah Jadinya gini, Allah Semoga Allah mengabuni saya Nah, jadi Di surat Al-Baqarah ada apa ya? Jadi Min koblu Yastafthihuna Al-ladhina kafaru Pokoknya bunyinya seperti itu Cuma Saya ayatnya Ayat berapa saya lupa Saya taunya Halaman Lembaran ke-6 ya Lembaran ke-6 Di baris pertama Oke, Quran Madinah Tapi syaratnya Kalau Quran Indonesia Yang 1,7,8 lembar Ya beda pastinya Tahu kan, Pak? Cetakannya Toha Itu Ternyata asalnya dari Kota lahiran saya, Pak Toha itu dari Semarang Ternyata Ada yang pernah pakai itu Enggak, Pak? Quran Toha Toha itu yang mana ya, Saat? Hah? Yang Kurannya itu Sampolnya Biasanya kalau gak perak Emas Oh, itu Quran Zaman SD, Saat? Iya, makanya Saya SD juga pakai itu Oh Gak jauh beda kan, Pak Kita generasinya Masih tahun 90-an Kalau saya Kalau apa? 80-an ya? 80-an SD-nya 90 Kalau saya Itu bedanya dengan Madina apa ya, Saat? Jumlah barisnya ya? Ah Jumlah barisnya Beda pastinya Dan Hot-nya itu kan Lebih tebel Tebel-tebel Yang Indonesia Oh Oh, 6 Jadi kayak Tulisan tangan Pokoknya unik lah Gak ada font-font yang Seperti itu Di dalam Microsoft Word Iya gak, Pak? Kalau Quran Apa? Awal justru selalu Di Sisi Kiri Kiri atas ya, Saat? Iya 6 Selalu Kalau yang Quran tadi Biru Pink Biru Silver sama Emas Silver atau Emas Sama Satu Jusnya Eh sama, Pak ya Pokoknya sama Cuman Satu lembar Eh satu Jusnya itu Lapan lembar, Pak Sama Saya pernah Ngetung, Soan Kalau yang Quran Madinah itu Sepuluh lembar Ya Kayaknya ada Pengecualian Ada yang Gak sampai Ada yang Sebelas Lembar Kalau gak salah Tapi Rata-rata Itu Sepuluh Lembar Itu Quran Madinah Nah Sekarang Ada unik lagi Qurannya Lebih lengket-lengket Lagi Jadi Kayak Dua Tiga Halaman Jadiin Dua Halaman Luar biasa Mana Dijadiin Quran Hafalan Ya Allah Itu Cetakan mana Itu yang sering Diwakof-wakofkan Ini takutnya Qurannya Gak dipercaya Takutnya Pak Soalnya Bikin Bidah sendiri Bidah dalam Qurannya Tapi Kalau inovasi Baru Ya gak apa-apa Cuman ini kan Dalam Bukan Dari segi cetakan Jadi gak apa-apa Bukan Bidah Dalam segi Ibadah Cuman Itu kan bikin Orang bingung Ketika Mau ngafal Quran Jadi Nanti Kalau ngafal Quran Versinya Ada banyak Ada yang Versi Quran Indonesia Versi Madinah Dan Quran Modern Misalkan Seperti itu Udah pernah Lihat belum Pak Yang Quran Wakaf Itu Di Salman Saya udah pernah Lihat Hampir Saya mau Dikasih Tapi Saya nolak Karena Memang Kurannya Tidak Sepamiliar Sekarang Daripada Gak dipakai Mending Tolak Belum Benah Lihat Pak Angga Belum Yang pernah Itu ya Mirip Dengan Masak Madinah Tapi Gak Tidak 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 Lebih Lengket Lengket Lagi Itu Kayak Tiga Halaman Dijadikan Dua Halaman Jadi Itu Bisa Jadi Pokoknya Pasti Kurang Dari Sepuluh Lembar Kalau Satu Itu Sudah Pasti Cuman Tulisannya Mirip Memang Tapi Lebih Lengket Lengket Lagi Coba Ya Kayaknya Yang Dimaksud Enggak Oke Sama Yang saya Maksud Kayaknya Kalau Tapi Yang penting Kulisnya Tambah Sempit Sempit Rengket Rengket Jadi Sepasinya Itu Hampir Tidak Kelihatan Atau Sama 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 Biasanya Cuman Beda Letakannya Sama 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 Sepuluh Lembar Ya Gak Masalah Saya Pernah Cetakan Mesir Sama Beirut Biasanya Ada Beirut Ada Yang Kurang Kecil Itu Peletakannya Saja Yang Beda Cuman Dari Segi Lembaran Itu Sama Pokoknya Satu Sama Sepuluh Lembar Misalkan Di Surat Al-Fajr Surat Abasa Di Surat Abasa Itu Ada Yang Satu Halaman Full Ada Yang Satu Ayat Satu Baris Nyangkut Di Halaman Selanjutnya Ya Itu Gak Pada Gak Masalah Jadi Sama Sama Masih Sepuluh Lembar Tapi Kalau Quran Madinah Yang Sebelum Saya Pakai Itu Bukan Madinah Yang Asli Tapi Memang Madinah Yang Lain Bukan Cetakan Mamlakah Maksudnya Jadi Biasanya Posisi Surat Itu Berbeda Posisi Surat Pendek Surat Pendek Kalau Yang Lain Insya Allah Sama Kita Lanjut Jadi Bahasa Quran Daripada Dari Kobla Koblu Nah Itu untuk Daraf Sekarang Untuk Lau Kita Fokus Ke Lau Sekarang Lau Dalam Bahasa Indonesia Itu Maksudnya Apa Kalimat Apa Dalam Bahasa Indonesia Berandai Andai Atau Selain Itu Apa Penyesalan Kalimat Penyesalan Kalimat Bisa Penyesalan Kalau Dijadikan Kalimat Penyesalan Tidak Kurang Tepat Sebab Akibat Paling Tepat Adalah Sebab Akibat Jikalau Saya Rajin Maka Saya Akan Jadi Ada Sebabnya Ada Akibatnya Nama Juga Syarat Kan Makna Di dalam Imtina Di sini Terdiri Unsur Apa Unsur Sebab Akibat Jadi Termasuk Unsur Sebab Akibatnya Jadi Ada Syarat Ada Jawabu Syarat Gitu Gitu Bisa Dipahami Di sini Ada Syarat Ada Jawabu Syarat Nah Untuk Cara Penggunaannya Lau Memang Artinya Seperti Berandai-andai Tapi Andai-andainya Ini Termasuk Hal yang Positif Ya Iya Untuk Motivasi Untuk Motivasi Bukan Untuk Kekhawatiran Misalkan Dia Telat Kayak Memang Lemahkan Tohid Kita Kan Saya Pernah Dengar Kajiannya Ustaz Amin Urbaiz Iya Ustaz Amin Urbaiz Jadi Kalau kita Terlambat Pesawat Atau Terlambat Kereta Kita Langsung Berandai-andai Jika Saya Tidak Lewat Sini Jika Saya Tidak Ini Ini Namanya Melemahkan Tauhid Kita Ini Semuanya Sudah Ditakdirkan oleh Allah Jadi Kita Harus Lapang Dada Menerima Tagdil Tad Jadi Jangan Langsung Kamu Biasanya Kalau Kita Nyalasin Kalau Kita Berumah Tangga Biasanya Kamu Sial Lambat Banget Kalau nyalain sendiri-sendiri Coba kalau saya Tidak lewat sini Ini kan macet banget Jadi Itu kan melemahkan ta'id kita Seakan-akan kita ini menolak Takdir Allah Jadi tidak boleh Jikalau di situ tidak boleh Tapi kalau jikalau untuk motivasi Wahai anak-anak Jika kamu rajin belajar Maka kamu akan naik kelas Maka kalian akan sukses Nah ini baru Boleh Jadi ada perbedaan kan Pak Antara kedua kalimat ini Cara penggunaan jikalau nya Berarti kalau di Bulu Gulmaram yang saya pernah pelajari Yang itu termasuk perbuatan syaitan Yang sering melakukan lau Mungkin yaitu Yang melemahkan ta'id itu Bulu Gulmaram yang bagian bab adab Jadi bab-bab terakhir Jadi kalau Bulu Gulmaram memang kitab-kitab Kumpulan hadis-hadis Yang membahas ilmu fikih Itu kan Pak Di madhab syafi'i Jadi Ya di madhab syafi'i Tapi memang Pernah dengar itu Apa? Godan setan yang menyeret kita Untuk Melenceng atau tidak Menerima takdir sepenuhnya lah Nah ini Fa'inna lau taftahu amal syaitan Masya Allah Jadi membuka pintu Tipu daya amalan-amalan syaitan Ya Fa'inna lau Ya Tapi kita tujuannya bukan itu kan Pak Ini belajar bahasa Arab Kita belajar bahasa Jadi tujuannya bukan untuk Mengamalkan yang Dilarang oleh Rasulullah kan ini Fa'inna lau Amal syaitan Fa'inna lau Taftahu amal syaitan Fi suhih'an Abi lalata'an Rasulullah s.w.t Kala ihres Alamayan faukah Wasta'in binan Walatah dis Wa inasabaka Syaitan Falatakul lau Anni fa'al Tukana kada Wa kada Walakin kul Qadarullah Wa masya'al fa'al Fa'inna Fa'inna lau Taftahu Amal Syaitan Ini di Belugul Maram ada ini Mungkin di kitab yang lain ada juga Jadi dimasukkan ke dalam bab Ada Kalau di dalam buku Belugul Maram Jadi tujuan kita untuk belajar ini Ya untuk Anggap aja lau disini motivasi Baya motivasi Jika saya belajar Maka saya Akan Sukses Jadi bukan untuk Menolak takdir Bukan untuk menolak takdir Terus Selanjutnya Lau Cara penggunaan lau Itu ada dua Jadi yang pertama Lau Untuk Ya pasti pakainya Unsurnya adalah Harus ada film Madinya ya Nah yang kedua ini Maksudnya Kan ada syarat Ada jawab syarat Nah Kalau misalkan Jawab syaratnya Positif Itu harus pakai Lam Atau tidak pakai Lam Pak Angga Atau Pak Ziko Sudah hadir Pak Ziko Hadir Ustaz Kalau lau Itu kan pasti ada syarat Ada jawab syarat Nah Jadi Dua-duanya ini Bisa Kalimat positif Bisa kalimat negatif Nah sekarang Pertanyaan di Jawab syarat saja Kalau di jawab syaratnya Itu positif Apakah harus pakai Lam Atau Tidak boleh pakai Lam Pakai lam Maksudnya Nah Jadi kebanyakan Harus Ya Kebanyakan harus pakai Lam Berarti hukumnya Sunnah Kalau dalam bahasa Fikihnya ya Tapi disini Kalau dalam bahasa Bahasa Arabnya Kalau dalam bahasa Keidahnya disini Namanya Kafirulistikmal Jadi kafirulistikmal Jadi banyak yang Menggunakan kalimat Seperti itu Nah tapi Kalau sebalikannya Kalau Negatif Jawab syaratnya Negatif Berarti harus apa Pak Tanpa Harus tanpa Lam Kalau pakai Lam Itu Kolilulistikmal Jadi Kalau kebalikannya Itu semuanya Kolilulistikmal Kalau kebalikannya Itu semuanya Kolilulistikmal Berarti Apa hukumnya Kalau dalam fikih Makruh ya Hukumnya Mak Makruh Mungkin cukup Dulis saja Materi Merojah kita Kita lanjut Ketamrin Satu Halaman 102 Pak ya Sudah dibuka Halaman 102 Iya Silahkan diadukati dulu Ada Ada Apa artinya Pak Ada Masukkan lau Ke dalam kalimat Berikut Dan Rubahlah Jika Dibutuhkan Atau Jika Diperlukan Saya harusnya Mayulizab Paling tepat Tapi tidak Apa-apa Silahkan Dijawab Ini ada Berapa Ini selang-seling Berarti Dari Pak Angga Dulu Langsung Saja Jawabannya Langsung Kasih Lau 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 Dora Bani Dakal Waladu Karena Ini sudah Jadi Objek Ini itu Objek Berarti Berarti Apa Failnya Itu Daka Daka Itu Fail Al Waladu Dia Badal Dari Fail Maka Ikut Marfu Badal Itu Harus Ikut Sebelumnya Daka Waladu Lagi Ladorob 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 Tuhu Ladorob Tuhu Ladorob Tuhu Itu Pak Ladorob Bani Zatal Waladu Ladorob Tuhu Abadnya Ini Kejam Jika Kalau Jika Dia Dia Memukul Dia Tapi Anak Itu Jika Anak Itu Memukul Maka Saya Akan Memukul Maka Saya Akan Memukul Jadi Berantem Ini Ini Tapi Kalau Untuk Tujuannya Kisos Tidak Apa Apa Ya Kalau Tujuannya Kisos Itu Tidak Apa Tapi Kalau Tujuannya Aduh Malah Jadi Di Rue Di Mereka Kalau Dalam Hadis Lebih Baik Tidak Usah Balas Dan Kita Mendoakan Tapi Kalau Kita Balas Tidak Tidak Cuman Resikonya Itu Jadi Jadi Berantem Berantem Pas Sekolah SD SMSM Enggak Ustadz Paling Ikut Ikut Ria Ikut Ikutan Aja Kalau Dulu SD Doang Itu Pun Juga Disuruh Diadu Ayo Diadu Kayak UFC Sekarang UFC Sekarang MMA Diadu Ya Allah SD Sudah Main Ngadu Lanjut Ziko Silahkan Dijab Langsung Lau Saja Enggak Lau Lau Gurfatus Lau Araftu A A Lau Araftu Araftu An An Anal Mudah Anal Mudah Musafirun Terus Maji Tu Sudah Gitu Aja Lau Araftu Anal Mudah Risa Musafirun Maji Tu Ini Tersering Terjadi Ketika Ada Kajian Pak Ya Tau Tau Ustadz Nggak Hadir Mendadak Jadi Kita Langsung Ngeluh Langsung Ngeluh Ini Nggak Boleh Lau Yang Tidak Boleh Lau Araftu Anal Mudari Samusafirun Maji Tu Berarti Apa Maknanya Pak Ziko Ini Saya kasih Klu Tadi Jika 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 Aroftu Saya Tau Saya Mengetahui Mengetahui Ustadz Sedang Safar Ya Sedang Safar Maka Maka Saya Tidak Datang Nah Gitu Jadi Maka Saya Akan Goib Maka Saya Tidak Akan Datang Padahal Datang Aja Sudah Dinilai Pahala Ada Nilai Pahala Ya Mau Datang Nggak Datang Itu Kan Urusan Ustadz Mungkin Memang Ada Uzur Sarai Jadi Nggak Bisa Datang Dan Lupa Ngabarin Ya Jadi Ya Udah Namun Juga Manusia Kan Pak Jadi Ini Law Yang Nggak Boleh Selanjutnya Pak Ziko Pak Ziko Udah Pak Angga Lata Lata Akhortu Daki Kota Ini Lafat Tat Nid Apa Nid To Irotu Fafat Fafat Tatsni Fafat Tatsni Fafat Tani To Irotu Nid Dengan To Irotu Jadi Nia Atau apa Nggak usah Langsung Sambung aja Memang Kadang Bisa Nia Kadang Disambung Tapi Nggak Tau Patokannya Apa Saya Nggak Tau Yang Dua Apa Dua Sukun Bertemu Itu Iya Tapi Kadang Disambung Fafat Nid To Irotu Kadang Bacanya Gitu Kadang Juga Harus Fafat Mungkin Ada Dua Cara Membacanya Mungkin Mungkin Ya Dua Duanya Betul Ya Silahkan Diyulang Lau ta'akhortu Lau ta'akhortu Daki Kota Ini Lafatat Neto Irotu 6 Pakai Lam Ya Apa Artinya Lau ta'akhortu Daki Kota Ini Jikalau Ta'akhortu Terlambat Atau Telat Jikalau Saya Telat Daki Koni Selama Dua Menit Maka Saya Ketinggalan Pesawat Hei Asal Lampak 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 Paz Go Hai Ustaz La La Samita Loh Kok langsung Ada La Langsung aja Lau Lau Bukan Lau Lau Samita Tala Talata Tilawata Tilawata Tilawah Pak Tilawata Hadha Koriah Koriah Karena disini Badal dari Mudhafun Ilai Jadi Hadha ini adalah Mudhafun Ilai Al-Kori Itu adalah Apa Badal Badal Yang majrur Maka Dia ikut Majrur Ya Tilawata Hadha Koriah Terus La 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 Bakai Tu Ustaz Ta Kan ini Dumpirnya Masa kita Ngasih tau ke orang Yang nangis Saya Aneh Jadi Ustaz La Bakai Ta Gitu ya Apa Artinya Pak Samita Lau Samita Tilawata Apa Artinya Jikalau Jikalau Saya Mendengar Kok saya Tak 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 Kami Kamu Tak itu Dumpir Kamu 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 Mendengar Tak Tilawah Tetap tilawah Kalau kita Terjemahkan Tapi Kalau Mau Diterjemahkan Lagi Tidak Bacaan 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 Kori ini Boleh Karena Tidak 100% Bisa Diterjemahkan Lagi Terus Apa Maka 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 Kamu Akan Menangis Dari kata Bakaya Begit Menangis Terus Selanjutnya Ladohik Ladohik Pak Kasi Ladohik Sama-sama Apa Artinya Pak Jika Saya Membaca Kisah Cerita Cerita Ini Maka Saya Akan Tertawa Kencang Banyak Ketawa Banyak Ketawa Kalau ketawa Kencang Terbahak Itu Terbahak 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 Banyak Ini Maksudnya Banyak Tertawa Terbahak Terbahak Ziko Ladoh 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 Aroftu Anhu Anahu Anahu Yak Anahu Yak Zibu Mah Masa At Tuhu Masya Allah Masa Masa Tuhu Masa Apa Artinya Mbak Ziko Jikalau Saya Tau Saya Tau Yak Yak Zibu Yak Zibu Ladoh Berbohong Berbohong Bawasanya Yang Berbohong Jikalau Saya Tau Mereka Mereka Berbohong Maka Satu Maka Maka Saya Tidak Akan Menolong Satu itu Menolong Pak Jadi Di sini Selalu Ini Masya Allah Ini Mungkin Pernah Kejadian Kali Waktu Masa Masa Hidup Beliau Mungkin Ketipu Karena Dia Berbohong Kan sekarang Banyak modus Modus penipuan Karena itu Jadi Pura-pura Apa Namanya Dapat Musibah Ya Kayak Telepon Via Telepon Biasanya Jadi Kalau ini Saya Alami Ini Bukan Saya Yang Alami Tapi Teman Saya Pernah Ketipu Berapa Juta Dua Tiga Juta Karena Bukan Teman Saya Juga Tapi Orang Tuanya Karena Memang Saking Khawatirnya Anaknya Itu Di Pondok Jadi Mengatas Namakan Pondok Saya Ini Kecelakaan Kesemret Ini Itu Dia Masuk Masakit Saya Menolongnya Jadi Dibutuhkan Biaya Segini Segini Ya Allah Itu Sampai Viral Dulu Viralnya Tidak Pake HP Memang Sudah Dikasih Tahu Dari Pengasuhan Santris Itu Jadi Kesantrian Namanya Jadi Kesantrian Ya Itu Gak Gak Tahu Korbannya Udah Banyak Jadi Kayak Secara Instan Dapatin Uang Sebanyak Itu Secara Instan Luar Biasa Ya Itulah Zaman Sekarang Banyak Yang Kurau Kurau Padahal Semakin Kita Baik Itu Jadi Kayaknya Itu Selain Dimanfaatkan Oleh Orang Lain Ya Gak Semuanya Tapi Sekarang Zaman Sekarang Zaman Yang Fitrah Jadi Husnudon Kita Itu Harus Dikurangi Harus Dikurangi Tapi Lebih Kewaspada Gitu Setuju Gak Kalau Di Sama Sekarang Ya Tapi Kita Tetap Husnudon Dengan Mungkin Bahasanya Bukan Dikurangi Tapi Bahasanya Mungkin Tetap Husnudon Cuman Waspada Kita Juga Harus Ditingkatkan Gitu Gak Pak Itu Baru Bisa Tapi Pernah Kejadian Di Sekitar Bapak Gitu Jadi Pura-pura Tertimpa Musibah Kalau Di Sekarang Di Baru-baru Ini Atau Baru-baru Kemarin Itu Kebanyakan Pura-pura Tertilang Kebanyakan Gitu Pak Ditukur Polisi Mau Dipenjara Mau Dibaik-baik Gitu Banyak Gak Iya Semacam Itulah Whatsapp Itu Yang Paling Sering Telepon Kalau Sekarang Masih Banyak Anak Ibu Kecelakaan Ini Contoh Dari Bahkan Ini Modusnya Apa Ibu Masih Ingat Saya Kalau Kita Sudah Menyebutkan Namanya Langsung Dia Pura-pura Ini Pura-pura Jadi Dia Jadi Kejadian Ini Pernah Dialami Oleh Mertua Saya Sendiri Tapi Sebelum Saya Nikah Ya Allah Kata ini Istri saya Cerita Kayak Gitu Jadi Modusnya Awalnya Disitu Jadi Ingat Saya Enggak Yang Saudara Disini Jadi Dipancing-pancing Untuk Menyebutkan Nama Ini Kecelakaan Langsung Panik Sudah Panik Ya Sudah Kasian Itu Sudah Sudah Dikasih Tahu Suaminya Sendiri Kan Itu Yang Kenangan Bu Mertua Suaminya Sudah Ngingetin Ibu Lagi Ditipu Tapi Gimana Rasa Kekhawatirannya Menggebu Gembu Ya Akhirnya Ya Sudah Hilang Duitnya Lanjut Ini Kisah Nyata Ini Masya Allah Ini Ungkapan Ini Sering Terjadi Di Zaman Sekarang Juga Padahal Nisi Abdul Rahim Ketika Muda Mungkin Memanfaatkan Kebaikan Orang Lain Aduh Luar Biasa Kemudian Terakhir Ini Sekaligus Penutup Sekaligus Penutup Nomor Tujuh Zadats Kita Kerjakan Sama Sama Zadats Darojati Darojati Ini Bukan Darojati Tapi Darojati Artinya Apa Darojati Zadat Darojati Nis Derajat Padarojatin Lauzadats Darojati Nisvi Darojatin Najahtu Bita Dilimum Tazin Lauzadats Darojati Nisvi Darojatin Berarti Disini Nisvi Disini Sebagai Badal Dari Zadat Darojati Jadi Darojati Yang mana Darojati Maksudnya Nilai Nilai Jikalau Nilai Saya Bertambah Yaitu Bertambah Berapa Setengah Dari Derajat Dari Nilai Sekarang Najah Itu Bidak Diri Mumtaz Saya Lulus Mumtaz Lulus Dengan Predikat Mumtaz Berarti Misalkan Kalau nilainya Lima Berarti Kalau ditambah Setengah Sembilan Sembilan Maksudnya Adalah Nilai Yang Mumtaz Pakai Ambil Setengah Nisvi Darojatin Jadi Nilai Enam Ini Sebenarnya Makbul Nilai Enam Itu Makbul Ya Nggak Ya Dia Lulus Dengan Biasa Biasa Saja Kalau Makbul Jadi Nggak Terlalu Pintar Nggak Terlalu Jelek Juga Jadi Hanya Makbul Hanya Biasa Tapi Disini Kalau Makbul Itu Lulus Secara Yang Paling Bawah Jadi Atas Yang Mumtaz Jayit Jijan Jayit Makbul Kemudian Rosit Nah Jadi Dia Lulus Di level Yang Paling Rendah Jadi Pakai Lau Lagi Pakai Lau Jadi Mungkin Nilainya Enam Kalau Ditambah Setengah Dari Enam Maka Dia Akan Mumtaz Setengah Dari Berapa Tiga Berarti Tambah Tiga Maka Dia Jadi Mumtaz Ada Pertanyaan Wah Kita Setelah Satu jam Cuman Ngerjain Satu Satu Tamrin Nggak Apa-apa Halaman Dua Tiganya Di Pekan Depan Dan Kita Akan Masuk Ketam Tamrin Ini Insya Allah Cepat Cepat Juga Karena Nggak Ada Penjelasan Sama Sekali Mungkin Hanya Sebutkan Mudhorek Sebutkan Filamernya Dan Apapun Sebutkan Perubahan Suatu Kata Sebutkan Jamat Nah Insya Nanti Kita Kita Akan Masuk Ke Pelajaran 13 Assalamuala Semoga Semoga Kita Bermanfaat Dan Dijadikan Amal Surah Kita Diam Nanti Dan Semoga Sebagai Penyebab Maksudnya Kedalam Selamanya Amin Alamin Stafid